Ada film Indonesia yang kontroversial Dimana-mana saya liat reviewnya jelek Bermasalah dan di film Tapi di sisi lain, saya baca direktur-direktur Indonesia malah suka Saya jadi bingung dan penasaran Selanjutnya saya tonton Dear David Ini bukan tentang David Gadgetin nih, bukan Ceritanya tentang cewek yang nulis cerita dewasa tentang temen sekolahnya Jadi dia kayak nulis fanfic dewasa gitu Tapi kesebar dan semua orang baca Biasanya, saya males banget sama film remaja Karena biasanya film remaja muter-muter di situ aja Dan remaja itu suka ngelakuin hal-hal yang kurang cerdas Persis kayak saya dulu pas masih remaja Tapi Dear David ini, saya malah suka Banyak isu yang diangkat di sini dan pesan moralnya juga bagus Ini film tentang penerimaan diri dan tentang pentingnya privasi Kontraknya asik banget, sinematografinya cakep Dan actingnya lumayan keren, walaupun gak semuanya Banyak momen yang bikin saya terharu Karena penulisannya bagus, rapi Dan gak bikin bosan sedikitpun Kalau pas nonton ini, pilihannya dua Antara benci banget atau apresiasi banget Dear David, saya kasih rating 8,5 dari 10 Isilah kamu tonton di Netflix